yo what's up guys balik lagi sama gue Vincent di Fishroom ID guys kali ini guys kita melihat banyak produk disini kalian pasti inget waktu gue belanja di S-Heartware nah gue belum sempat mereview kali ini kita review dulu dari yang udah gue pake dulu oke ini dari yang paling viral dulu guys ini viral banget di tiktok dan juga banyak banget yang nonton di reels ini superfit tablets A nih kalau kalian lihat nanti gue masukin videonya nih di tiktok di reels rame banget yang nonton pada penasaran ini buat ikan-ikan kecil ya guys jadi semacam tetra lalu guppy lalu apalagi nih denisoni itu seru banget mereka makannya lalu yang berikutnya yang sering gue pake juga nih guys oh wow ini yang pertama ada vegetable shrimp pie ultra fresh ini tuh kerannya 100% natural fresh ingredients oh keren banget ya tapi ini yang vegetables jadi cocok kalau kita punya pleko-plekoan buat ikan laut juga bisa dan ini yang kedua guys ini gue gue jujur cocok banget karena pari gue pun doyan banget makan ini ini adalah ultra fresh carnivorous shrimp pie dia mengandung 40% daging udang wow dijadikan pelet ini pelet tenggelam cocok banget kalau kalian punya pari atau ikan-ikan bawah ya guys ya contohnya lelelele sultan catfish-catfishan cocok guys pake ini nah ini guys yang berikutnya JBL sticks ini untuk kura-kura ya namanya apa ini agil wow ini untuk kura-kura karena kura-kura aku kan carnivore jadi dia terbiasa makannya udang terus terbiasa makan lagi pelet tapi dia makannya pelet koi kan dan juga makan lele protein semua butuh kalsium nah disini bisa menambah untuk bone growth atau pertumbuhan tulang-tulang jadi kalsiumnya ada disini ini untuk memperlengkapi gisi kura-kura ku yang berikutnya guys gue kasih tau ini penyelamat penyelamat banget ini udah tinggal 3 per 4 ya karena gue udah pake ini adalah detoxol jadi waktu itu gue gak sempet kontenin karena waktu itu sangat mendadak dan buru-buru ternyata pompa dari aquarium itu ada yang mati waktu itu gue buru-buru langsung benerin ya pompanya supaya nyala lagi tapi kan gue berpikir pasti wah ini udah beberapa jam pasti ammonia juga udah naik langsung penyelamat pertama adalah detoxol ini remove ammonia nitrit klorin kloramin jadi makanya waktu itu gue beli yang berikutnya water treatment juga biotopo ini berguna banget buat kita kalau kita pake air PDAM ya nih ini adalah water conditioner sebenernya ini berguna banget juga buat kayak misalnya kita punya ikan baru terus air kita baru belum siap ya kita bisa tambahin dulu ini biotopo jadi dia bantu apa remove klorin juga jadi kalau kalian pake air PDAM kepake banget oke yang berikutnya satu yang belum sempet gue buka mau gue buka sekarang ini food timer guys ini berguna banget ya oke jadi buat kita yang sering pergi-pergi kayak gue cuma waktu kemarin gue belum sempet pasang karena apa karena gue belum beli baterainya ya ini dia akan muter sendiri kita bisa set timernya disini ada modenya ada adjust ada setnya terus ini kita bisa cepitin di kaca dia nanti muter sendiri kasih makan buat ikannya very helpful buat kita yang sering pergi-pergi ini guys yang udah gue buka ini internal filter ini submersible filter internal dari boyu guys ini very good buat emergency kenapa gue udah buka kemarin sempet emergency 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 nya apa waktu ada pompa yang mati nah pompanya itu error jadi sementara waktu itu kan tankku pake dua pompa yang satu mati error sementara gue bisa gantiin pake ini karena apa kita bisa arahin flow nya gue sering banget karena dia kan tinggal plug and play ya taro flow nya gue arahin ke atas jadi ini kan bisa kita arahin kita arahin ke atas gini jadi waktu misalnya tank kita pun gak ada erator nya dia akan nyembur ke atas ke permukaan nah supaya apa menggerakkan permukaan air mempercepat gas exchange yaitu menambah oksigen very useful kalaupun misalnya kita mau buat ini jadi arus bawah bisa banget juga nah jadi arus bawah supaya nge-flow kotoran-kotoran ini very useful trust me kalaupun mau kita pake di internal filter buat cana juga bagus banget nah ini adalah heater heater nya ini gue beli yang 300 watt kebetulan waktu itu gue butuh buat tank gue yang besar karena tank yang besar itu ada heater nya tapi gak ada tutupnya nah kebetulan ini heater nya ada tutupnya guys gue butuh oke ini dari boyu juga nih paling penting guys tutupnya nah tutupnya tuh dia bagusnya karet jadi biasanya kan tutupnya plastik tuh tetep petok petok gitu ya ini karet dia lebih meredam ya langsung bakal gue pake ini oke yang terakhir adalah lampu oke gue beli lampu 1 2 3 4 5 6 6 6 nya warna putih karena apa karena mau gue pake sebenernya buat gallery cuman gallery nya masih progress jadi abis ini kita akan pake untuk mengganti lampu tank di atas karena apa tank di atas itu guys keseringan gue tuh kan sering progress tanpa lampu ya progress bunga tapi kalau kita lagi mau ngonten mau liat karena gak ada lampunya jadi masa lampunya harus tuker-tukeran sama yang lain kan gak enak ya guys ya jadi kita akan pasang dulu di atas setelah ini wow ini yang gue beli yang 50 cm karena tank gue kebanyakan juga 50 cm dan dia bagus banget bagusnya apa dia bisa nyelem nyemplung tapi kalian liat quality guys dari cetekannya dia pake sambungan kayak gini loh wow seri ku oke kita coba dulu sekalian ya kita mau liat nyalanya seperti apa dia ada sambungannya gini guys ini kalau temen-temen penasaran ini wattnya cuma 10,08 nih 10,08 watt 56 cm guys wow dan ini diimpor oleh SR2R ya mereknya Fishland oke kita coba colokin nah ini juga yang mantap guys karetnya biasanya karetnya kan satu doang ini karetnya dua terus mata LED nya banyak nih keliatan gak coba kasih liat dulu mata LED nya banyak banget guys ya kan gitu jadi dia gak cuman sederet ya tapi banyak nah ini guys mata LED nya ada 42 sekarang kita coba sebentar wong tada wuh terang juga wow nih buat lampu ruangan juga terang banget oke lah kalau gitu nanti abis ini kita coba ya ini loh guys yang tak maksud guys nih jadi dia dua karetnya terus bahan karetnya itu beda ya biasanya kalau biasanya kan gampang mati itu loh karetnya ini jauh lebih soft rubber nya wow oke lah kalau gitu aduh silau sekali oke kalau gitu guys ikutin abis ini kita pasang ya let's go let's go let's go oke guys ini kita udah colokin kita coba dulu disini wow oke kita lihat wah ini kalian penasaran kabarnya diesel ini pake triple blackwater ya dia kaget baru nyala lampu biasanya dia gelap-gelapan nah ini dia ini sih diesel yang beli di bankvis guys ini guys biasanya dia ngamuan dikasih tangan gigit kacar cuman kaget dia biasanya gak pake lampu ini pake lampu tuh barusan nuncat kan karena di atas mungkin ada apa dia kaget langsung numpak nah kita coba ajak main dia kita ajak main pake kaca guys biasanya ngamuan ini jadi dia itu kemarin sempet bocel ya dashnya sempet bocel kepalanya guys karena waktu sebelumnya ya gitu kayak tadi ngamuk loncat gitu dipikir ada makanan ya nubruk nah inilah dia ush tuh kan tuh kan biasanya sama tangan pun galak kalau abis gini tuh tuh mental sih harusnya udah lumayan tuh tuh kan galak gimana guys menurut kalian guys si Giselle ini guys masih kuprogresi aku pengen supaya barnya lebih tebal dan menunggu penyembuhan ini batoknya yang bocel ini wah kalau mental sih gila sih sekarang ngaco tuh oke sekian dulu aja guys kita lihat Giselle guys kalian tadi udah lihat si Giselle ini lampunya sih terang banget ya ini padahal triple backwaternya lumayan pekat tapi dia tembus sampai ke bawah dan ini sebenarnya bisa dicelup ya kalau kita mau pasang di dalam juga bisa kalau kalian punya tank yang agak tinggi misalnya kalian taruh di bawah atau mau airnya penuh lampunya bisa celup juga gitu ya ngomong-ngomong sebelum kita melihat pellet yang bisa bikin video kalian viral atau video kalian FJP karena waktu itu juga Fajar minta pellet itu tak kasih langsung FJP videonya sebelum itu kita mau lihat ini ada gacuan baru ini gacuan baruku guys ini Andra saya ukur langsung bentar penggaris saya penggaris dimana nyari dimana lupa sendiri ini guys kita ukur langsung 11 cent 10-11 ya coba 11 centi coba mendekat lihat langsung ini Andra nya nggak bocil banget sih guys udah 11 centi ya ini ini baru dapet berapa hari lalu cuman waktu pertama dia masuk pun langsung settle ya cepet banget settle ya untung ini settle nya cepet banget ini guys untungnya guys lumayan gondrong ya cuman agak katanya sih teman-teman bilang agak gemuk ya perlu diget ya wow wow gimana teman-teman apakah cukup mantap mantap woy ini guys ikan terbaruku guys Andrao aku lagi suka Andrao guys kayaknya abis ini mau nambah lagi pasti Warp juga mau nambah nih nggak diapa apa yang disamperin kamera aja ngamuk woy oke 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 habis ini kita lanjut melihat pellet yang bikin viral video kalian guys ini favorit produk favorit sangat merekomendasikan ke teman-teman woy banyak yang tanya juga soalnya yang lain produk-produk lain aku juga suka tapi favorit ini ya baunya sih kayak pakan pakan biasa gitu kayak pellet-pellet lain cuman ini kita bisa tempelin nih hepp tuh langsung dikeroyok sini-sini mendekat tuh lihat nah langsung dikeroyok guys nah ini semua ikan juga suka nih tuh ya tapi kalau misal biasanya kalau tiap siang gue kasih ini di dua spot supaya yang tetra semua kebagian ya soalnya kalau nggak kasihan tuh dihajar semua sama botia sama denisoni tuh tetranya bingung tuh nggak dapet tapi nggak cuman ini sih biasanya tak kasih-kasih juga pellet lain yang kecil-kecil aduh ini botia aku kenapa ini guys kurus banget kasihan kok aneh ya padahal dia makan ya ini waktu itu botianya yang beli di tempatnya bot ya cuman satu itu aneh itu kurus banget oke deh guys jadi gue saranin banget buat temen-temen yang punya ikan-ikan kecil nih top markotop sekian dulu aja video kita kali ini jangan lupa kalian like komen dan subscribe so thank you for watching see you guys on the next video dadah bye 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 bye